Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Channel yang membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC Di video kali ini kita akan membahas Hamzat Cimaev yang berjanji akan membuat Gilbert Bern mengalami kekalahan yang langka Dalam perang kata-kata terbaru di media sosial, Hamzat Cimaev mengancam akan memberikan kekalahan langka buat Gilbert Bern Dua jagoan kelas welter UFC, Hamzat Cimaev dan Gilbert Bern saling melancarkan serangan verbal di media sosial menjelang pertarungan mereka Dari percakapan mereka, pertarungan Hamzat Cimaev dan Gilbert Bern kelihatannya akan terjadi pada 9 April mendatang Itu berarti, duel antara penantang peringkat 11 melawan jagoan ranking kedua di kelas welter ini bakal mentas di UFC 273 Akan tetapi, ada sesuatu yang membuat UFC belum meresmikan duel ini Ketika mengumumkan daftar pertarungan UFC 273 pada akhir pekan lalu, belum ada duel Gilbert Bern versus Hamzat Cimaev tercantum di sana Meski demikian, perang urat syaraf di antara kedua petarung terus berlangsung dengan sengit Duel ini memang sangat penting buat kedua belah pihak Kalau bisa mengalahkan Hamzat Cimaev, nama Gilbert Bern akan melesat sebagai orang yang menyetap hype terbesar UFC saat ini Sementara itu, lonjakan ranking mungkin kelima besar bisa jadi akan didapatkan Cimaev jika ia mampu menaklukkan Bern Tak pelak mereka pun semakin getol mempromosikan pertarungan ini Sambil memamerkan fotonya sedang berlatih di sasana Tiger Muay Thai di Thailand Cimaev kembali mengingatkan Bon soal pertarungan mereka Gilbert Bern 9 April, begitu dicuit oleh jagoan berculuk serigala ini Saya siap, pastikan saja visa Anda siap Hype ini akan segera berakhir, begitulah balas dari Gilbert Bern Cimaev segera memberikan respon lagi Saya akan membereskan visa dengan tinju saya di wajah Anda Finish ronde pertama, begitu tweetnya Mengancam akan memberikan kekalahan di ronde pertama kepada Bern adalah sesumbar yang luar biasa dari Cimaev Soalnya, kalah pada ronde pertama adalah sesuatu yang langka buat jagoan asal Brazil tersebut Faktanya, di sepanjang karirnya di MMA profesional yang sudah berlangsung selama satu dekade Gilbert Bern hanya pernah sekali kalah di ronde pertama dalam 24 pertarungannya Peristiwa itu terjadi pada gelaran 226 pada 7 Juli 2018 Pada saat itu, Bern di KO oleh Dan Hooker dalam waktu 2 menit 28 detik pada ronde pertama Selain kekalahan sematawayang itu, Gilbert Bern tidak pernah lagi takluk pada ronde pertama Bahkan juara kelas welter USA Kamar Usman baru bisa menghentikannya di ronde ketiga pada 13 Februari lalu Akan tetapi, Bern setampaknya harus menyikapi ancaman dari Cimaev dengan serius Pasalnya, Cimaev bukan hanya asal omong kosong Hamzat Cimaev sudah membuktikan kalau dia adalah finisher sejati Dengan selalu berhasil mendapatkan kemenangan stoppack dalam 10 pertarungan 7 dari 10 kemenangan itu bahkan didapat Cimaev di ronde pertama Termasuk dalam 3 penampilan terakhirnya di UFC Ya, kita tunggu saja update selanjutnya Silahkan berikan tanggapan dan prediksi kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton!